Intro Pemain ajaib Luka Modrik masih bisa main 3-4 tahun lagi. Mata Kovacik tidak bisa menyembunyikan kegagumannya untuk Luka Modrik. Kovacik bicara menjelang dua lag kedua pada empat final Liga Champions 2021-2022, Real Madrid versus Chelsea. Laga ini akan dimainkan di Santi Werebeu pada Rabu, 13 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid ada di posisi apik berkat kemenangan 3-1 ketika menyambangi Chelsea di Stavrobrick dalam dua lag pertama pekan lalu. Saat itu Madrid mengubrakan break Chelsea lewat dominasi di lini tengah, Modrik juga bermain sangat baik dengan dukungan Toni Kroos dan Kasmiro. Kovacik masuk di bebek kedua dan dia bisa menyaksikan langsung aksi Modrik di lapangan. Itulah yang membuatnya yakin bahwa Modrik pemain luar biasa. Kovacik mengakui bahwa duel langsung melawan Modrik di lapangan terasa menyenangkan. Namun dia tahu betul bahwa Modrik bermain di level yang lebih tinggi aksi Modrik, jadi salah satu penyebab kekalahan Chelsea. Pengalaman itu menyenangkan sekaligus sulit karena kami, Chelsea, dalam kondisi kalah. Tentu tidak pernah bagus ketika Anda kalah dan kesulitan ujar Kovacik. Namun saya senang bisa melihat dia dan bermain melawan dia atau juga Modrik. Tentu saja saya ingin dia bermain dalam tim saya, tapi kali ini kami bermain melawan satu sama lain. Dan kami siap menunjukkan kemampuan terbaik kami besok untuk mencoba lolos ke putaran berikutnya impuhnya. Sulit untuk menghentikan dia karena dia adalah pemain luar biasa. Jelas dia berdarah Kroasia dan saya sudah mengagumi dia saat saya masih kecil lanjut Kasmiro. Sekarang kami sudah jadi teman baik dan saya lebih mengagumi dia. Pria luar biasa, pemain luar biasa, saya tidak sabar bermain melawan dia lagi besok. Kasmiro tanggapi pisuar Tuchel Manager Chelsea, Thomas Tuchel, menilaikan steamnya lolos ke semifinal Liga Jemim sudah tipis. Kapital Madrid enggan, termakan, omongan-omong kosong. Dari manajer asal Jerman itu. Kami akan datang dan mengerahkan segalanya, sebab itulah yang dicoba. Lalu kita akan lihat bagaimana situasinya. Semoga kami bisa membubuhkan keyakinan kami saat laga berjalan dan bisa mewujudkan impian kami. Kata Tuchel dikutip dari BBC. Tapi secara realistis, kami harus bekerja keras dan juga tampil di performa terbaik kami jelasnya. Tuchel diketahui sudah sejak pekan lalu terdengar pasrah. Akan peluang timnya di Liga Champions. Meski begitu, Kasimiro tak percaya bahwa Chelsea sudah menyerah. Glendang Madrid itu menilai bahwa Tuchel sedang bermain kata atau perang urat saraf. Kami harus tampil dengan kesadaran bahwa kami harus bersusah payah meraih kemenangan meski tampil bagus selama 90 menit pada league pertama di London. Kami tidak boleh mempercaya apapun, terutama yang keluar dari mulut Tuchel. Ujar Kasimiro dikutip dari The Guardian. Kami harus meminta para supporter mendukung kami. Kami adalah para juara, pemegang kendali. Kami menghormati mereka, kami, dan para supporter harus memberikan segalanya. Karena laga lagi kedua nanti akan berjalan sangat sulit. Jelas pemain asal berhasil itu. Kepa Arisa Balaga nyaris gabung Real Madrid sebelum ke Chelsea. Kepa Arisa Balaga bergabung ke Chelsea di era Mauricio Sari. Dia didatangkan untuk menggantikan tim buat Kortoa yang pergi ke Real Madrid. Namun, nilai sedari gol internasional, Kepa ternyata hampir mendatangani Kotrak dengan Los Blancos. Laporan tersebut menyatakan bahwa penjaga gawang asal Spanyol itu memiliki kelausur rilis sebesar 20 juta euro atau 311 miliar. Pada 2018, Real Madrid bersiap untuk memenuhi angka tersebut. Akan tetapi, Zidane Zidane kemudian direkut kembali sebagai manajer dan menghentikan segalanya. Karena dia tak ingin merusak hubungan baiknya dengan kiner nafas, yang juga sebelumnya merupakan keeper utamanya. Hal itu lantas membuat Kepa menandatangani perpanjangan kontrak di Atleting Wibau dan juga menghilangkan klausul lamanya dan menetapkan klausul baru, senilai 72 juta euro atau 1,1 triliun. Ketika Kortua hengkang, Chelsea membawa Kepa dengan memenuhi klausul rilis barunya yang sontak membuat dia menjadi keeper termahal di dunia. Sejauh ini bisa dibilang Kepa tidak cukup berhasil di London Barat. Ia kini hanya berstatus bagi keeper cadangan setelah klub mendatangkan Eduardo Mendy dari Rennes di bawah Frank Lampa dua tahun kemudian. Laporan terbaru menyatakan bahwa Sari ingin bereuni dengan keeper rekrutannya di Chelsea tersebut ke Lazio pada musim paras mendatang sementara Chelsea diketahui siap melepasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!